Hai semua, Assalamualaikum Hari ini aku mau membuat mango sego Ini cocok banget untuk teman-teman jadikan ide jualan di rumah Rasanya enak, creamy dan segar Dijamin banyak yang suka Yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya Pertama-tama masukkan 1 bungkus nutrijel mangga Lalu tambahkan 7 sendok makan gula pasir Ini kita aduk-aduk supaya tidak ada bahan yang bergerindil Tambahkan 700 ml air Diaduk kembali hingga semua bahan tercampur rata Selanjutnya kita masak di api sedang hingga mendidih sambil terus diaduk Nah, kalau udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Kemudian ini kita aduk-aduk hingga uap panasnya berkurang Setelah uap panasnya berkurang Masukkan fruit acid Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata Siapkan loyang Lalu tuangkan jelly ke dalam loyang Diamkan hingga mengeras Nah, kalau udah mengeras Jelly-nya ini kita potong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman Hasilnya seperti ini ya Kotak-kotak kecil Ini jelly-nya akan aku sisihkan dahulu Disini aku udah panasin 1 liter air Lalu aku masukkan 50 gram sagu mutiara Masak dengan metode 5-37 Jadi dimasak selama 5 menit Kemudian matikan api kompornya Lalu ini diaduk-aduk Kemudian diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit Ini kita masak kembali selama 7 menit Setelah dimasak selama 7 menit Sagu mutiaranya masukkan ke dalam air matang Ini kita aduk-aduk lagi Lalu ditiriskan dan hasilnya seperti ini Kemudian sisihkan Siapkan 1 kg mangga Ini isi 3 buah Lalu manggahnya ini kita kupas Dan kita belah Selanjutnya manggahnya ini akan aku potong Kotak-kotak seperti ini Kemudian ini disisikan Lanjut aku mau membuat Jus manggah Ini aku pakai 1 buah manggah Ditambah dengan 100 ml air Blender hingga halus Kalau udah halus kita sisihkan Siapkan wadah yang besar Lalu masukkan jeli mangga Masukkan juga sagu mutiara Masukkan juga potongan buah mangga Tambahkan 1 kaleng Susu evaporasi Tuangkan juga jus mangga Tambahkan 250 gram Susu kental manis Nah ini diaduk-aduk Hingga tercampur rata Seperti ini Kalau udah tercampur rata Ini siap untuk kita Kemas ke dalam Cup ukuran 200 ml Kita masukkan aja Sekitar 2 sendok Sayur seperti ini Nah ini dia hasilnya Mango sego Satu resep tadi Menghasilkan 20 cup Teman-teman bisa jual Di harga 8.000 rupiah Atau 15.000 Dapet 2 cup Dijamin laris manis Terima kasih sudah menyaksikan video ini Selamat mencoba Semoga bermanfaat ya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba